Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya sekarang berada di tempatnya teman saya ini mampir silaturahmi pasca hari lebaran sekalian intik koleksi peliharaannya jadi ini sudah dikeluarkan semuanya saya gak lugur gak lugur kan nah ada tegu ada pananata nimbar dan belar karpet bitton jadi ini tegu yang dulu kecil itu teman-teman ini ekornya sempat cacat ya soalnya jatuh ke kanannya safmon ini akhirnya kena gigit jadinya seperti ini saya kira dulu udah mati ternyata masih bertahan ini jenisnya apa mas ini cacuan X-Red jadi bawahnya merah jadi ini ini hybrid teman-teman caco X-Red Tegu jadinya seperti ini atasnya ikut cacoan terus bawahnya perutnya merah kalau tegu ini kan bukan biawak kan mas ya bukan ini jenis kadal jadi ini kadal kadal dari Argentina Amerika Latin untuk harganya ukuran segini untuk ukuran segini kalau normal mungkin sudah main 3,5 sampai 4 kalau ini hybrid kayak gini iya ini sekitar segituan dulu babynya sekitar 2,5 oke terus ini makannya apa mas untuk sekarang ini gampang kalau tegu ini semuanya dimakan yang jelas daging kan hewan karnivora ya iya lagi tapi kadang kalau yang besar ya sebuah-buahan mau cuman saya belum pernah coba oke jadi kalau di luar negeri itu katanya tegu ini kayak peliharaan anjing mas ya bisa nurut gitu kalau dipanggil malah kalau di negara aslinya itu dianggap hama ini tegu ini ya oke jadi peliharaan sultan peliharaan sultan iya lanjut menang iya mas panana mohon gue dijelaskan ini mombi kalau ini kadang-kadang panana ini panana tanimbar tanimbar jadi ini Australia aduh panana itu ada di papua ada halmaher ada tanimbar ada ada Australia ada intinya di Indonesia dan di Australia ya Indonesia Timur temannya kalau ini dari tanimbar teman-teman ini ada dua sepasang apa gimana mas ini sepasang sepasang ini hasil dari ternakan bukan apa bukan wisi wisi itu tangkapan liar bukan bukan juga apa kayak ketesan liar juga bukan ini asli ternakan jadi ini cuman kotor aja teman-teman melukur overall mulus jadi ini masih bisa besar lagi mas yuk bisa besar lagi ini ukurannya masuknya apa yuk juve mau super delta mau beranjak ke dewasa sudah besar tapi masih bisa besar lagi bisa panjang lagi jadi ini BTS kadang lidah biru kalau ini dari keluarga sking beda dengan tegu tegu tidak paham aku ya soalnya bukan hewan Indonesia dari Argentina kalau ini dari tanimbar pulau tanimbar Indonesia ini biasanya di jual kolektor satu M ini yang tokek batu ya oh iya iya tokek batu aja jadi tegu ini sering di fitnah menjadi tokek batu padahal kewan cakep di warna tokek batu ini enggak masih jini mas tekek tanganku nah jadi ini ada dua teman-teman aaaah 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 nyokot aaaah guyon guyon namanya guyon kalau kucing kan guyon nyakar kan kalau kadang guys kita gitu aduh lek nyokot lelekan dikenyak kenyak tanganku enggak di jokot enggak jadi digigit panahnya itu apa ya ya sakit menjepitnya menjepitnya loh tapi untungnya untungnya cili-cili hanya tapi enggak kayak tegu mau ya moncret sebelum ke ular yang ini kita lanjut ke biawak yang bawah itu teman-teman ini dimasuknya di lepok tapi iya iya sudah tidak aman tidak aman saya tidak aman hai 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 Paranus eksantrematicus Hai ala 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 ikhlas ikhnya kotaku hai 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 ini ya teman-teman ini adalah biawak jenis Paranus safmon atau panggilannya safmon nama latihnya tuh Paranus eksantematikus ini berasal dari Afrika ya oke geser ini ukurannya sudah sudah hampir maksimal ini sekitar 80 hampir Hai ngising guys ini makanannya punya daging Hai jadi makannya itu kayak tikus ya gitu masih cuman kalau kecil lebih baik sih serangga serangga juga karena ini pemakan serangga kecilnya besar ya ini saya beri makan full daging oke yang tikus ayam bersama gilat ayam ini umur berapa tahun mas kini sekitar mungkin hampir belah tahun ya tapi saya dapatnya udah hampir besar cuman enggak sebesar sekarang itu jadi safmon ngen jenis biawak sing cepat pertumbuhan ya ya bergantung makanannya sih kalau itu kalau daging cepet banget Cuma kadang kalau over tuh bisa obes dan cepet mati mati terus ini jantan wabut ini jantan kelihatan dari bentuk kepalanya yang dinosaurus besar ya besar sama segitiga kalau yang cewek biasanya agak besok fal ya atau oval Hai pesis cirinya yaitu kalau dia buang air ada gini demi penisnya jadi sama kayak ular 22 biji teman-teman terus kalau udah ukuran segini harganya sampai berapa kalau gini ini kan minus nih Mas kalau minus bagian ini kena lainnya dulia kecilnya wajar ada tak kira ini setting bukan ini kena lampu kalau normal ya mungkin sudah main tiga jutaan lah Hai kalau normal kalau laginya mungkin kurang kurang dari 3 jutaan ya tergantung selernya kali disini kalau saya sendiri harganya ya kalau lagi foto yang murah gitu lagi tak butuh ya mahal oke sekiranya segitu-sekiranya berkiranya segitulah terus apa yom ayo ikan wajib ya kalau pelihara sahmon syarat untuk biar tetap hidup enggak matian syarat untuk biar tetap hidup itu kalau masih kecil itu wajib lampu oke aku punya harus mana soalnya ini kan binatang hidupannya di savana ya namanya savana monitor harus suhunya harus panas itu pakai lampu dop sebenarnya bisa sih tapi lebih lebih bagus ya jemur matahari yang buat mana sini itu loh apa ayam ngoreng tapi yang kalau yang lebih bagus lagi ya dari merek exotera itu oke makanya mahal kalau enggak beli lampu ya harus dijemur dari masih dijemur tiap hari paling enggak 15 menit oke jangan sampai kelamaan nanti jadi krepek oke oke untuk sahmon mungkin cukup lanjut ke ular ular oke setelah sesi pekadalan kita lanjut dek ular-ularan teman-teman jadi ada tiga jenis ular kayak gini empat sama bukiton jadi ini ini apa mas ini ini jenis ular Kingsnake namanya Kingsnake sekilas mirip ular Cobra ya kayak King Cobra ya ini ular yang impor ini lagi proseskan di kulit jadi matanya putih sebenarnya kalau setting harusnya enggak boleh dipegang tapi enggak apa-apa untuk kali ini ini jenisnya Kingsnake Kingsnake apa ini mix Kingsnake MBK Mexican Black Kingsnake sama Proxy Dissert Proxy sama Proxy jadi hitungannya hybrid ini ya hybrid ini jadi ini Kingsnake eh Mexican Black Kingsnake X Proxy aku enggak pati paham tentang kolubrit ya jadi hitungannya hybrid dan wujudnya kayak gini karena ini mau setting warnanya pudar ya kalau sudah setting nih bagus hitam hitam pekat ini maksimal prosesnya Mas ini kayaknya sudah maksimal dan ini sudah siap ke awin kayaknya ini umur satu tahun lebih Kingsnake ini kan juga apa ya ular kanibal yang iya alamnya jadi dia memangsa ular jenis lainnya teman-teman Mas kalau ular-ular Indonesia kayak nggak mau kalau pernah saya kasih ular tampar tampar nggak mau dia kalau disini saya kasih makan burung prit itu jadi ini enggak berbisa kan masih ini enggak enggak berbisa oke dan cenderung cina ini kalau buat pemeliharaan buat pemula aja banget cuman ya harganya itu yang agak ya Oh ya harganya berapa ya kalau baby itu sekitar 1 jutaan lebih lebih sebagaimana sepiro baby ini babynya itu sekitar dulu mungkin segini ya dapatnya Oh dapatnya sejempol gini sekarang kalau segera segini ini mungkin udah 2 jutaan lah jadi ini hitam-hitam mahal ya ya soalnya mendekati MBK jadi mahal karena impor juga terus emang kodratnya kolubrit ya emang lebih mahal ya kalau kolubrit impor nah terus selanjutnya di sini ini ada lar molu atau mau lurus ya bermisi itu bahasa Jawanya ini sawo macan sawo macan kalian sawo kembang itu retik Oke sawo macan mau lurus atau sanca budu ini mau penyawa Mas ini modnya hypo hypo ya kalau yang ini granit ini granit ini granit ori granit ini warnanya acak jadi ini basic basic mob ya dan ini kalau sedang mob berarti sudah ternakan teman-teman jadi bermis ini ular yang cukup banyak dipelihara wisan Mas yoh cuman ini sekarang udah jarang di pasaran Mas ini agak langka tapi harganya masih stabil Hai bermis hypo bermis granit ini yang jantan yang betina yang mana ini belum di seksi dua-duanya belum jantan jantan makannya awas makanya ini dulu orang masih kecil ini dari kecil semua ya kasih tikus kalau udah segini harusnya marmut sama ayam tiran-tiran nggak papa cuman berhubung sekarang ayamnya ada jarang sama tikusnya jarang saya kasih alternatif kepala ayam kepala ayam yang di pasar itu lebih murah tapi ya jangan dibanyakan sama kayak di rumah berarti kepala ayam banyak ular kalau kebanyakan kepala ayam jadi lemas enggak kaksitlah enggak ginjur-ginjur Yes jadi untuk bermis cukup itu ya Mas yoh terus ganti ke selanjutnya selanjutnya esiko balik Nah jadi ini teman-teman ini kan saya pernah pelihara kalian tahu sendiri dulu ini Morelia spilota harisoni atau Papuan karpet piton nah ini eh usianya masih kalau segini ini baby up ya masih kecil ini jadi karpet piton ini jenis piton juga ya penyebarannya kalau jenis ini cuman ada di Papua sebenarnya jenisnya karpet piton spesiesnya itu banyak cuman teman-temannya itu adanya di Australia teman-teman kalau ini spesies karpet piton paling kecil ada di Indonesia kayak gini bentukannya ini makannya apa ini sama burung perit burung perit itu alternatif jika tikus nggak ada Oke khusus di desa ya kalau di kota-kota teman-teman bisa beli di pasar hewan itu enggak pernah-pennak tikusnya banyaknya ya terus lagian pula apa jenis karpet ini kan ular woon juga ya jadi mereka juga memangsa burung teman-teman kalau ingin lebih apa lebih bagus tampilan kandangnya ya di beri terarium terus di berpohon-pohonan kalau saya ya di remari ya saya kasih kayu kuaskep gitu aja ya mungkin video kali ini sampai disitu aja terima kasih untuk Mas Firman ya Mas Yoh siap jadi apa meneyo yoi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh